Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanopi dari Curat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai wajarkah anak usia 1 tahun belum tumbuh gigi tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri normalnya gigi pertama bayi tumbuh saat anak usianya menginjak 6 bulan diawali dengan tumbuhnya gigi seri tengah dan gigi lain akan tumbuh seiring dengan berjalannya usia masa perkembangan tiap anak memang berbeda-beda termasuk tumbuhnya gigi pertama pada bayi bervariasi waktu tumbuhnya gigi tentu tidak sama juga pada setiap bayi ada bayi yang giginya sudah tumbuh pada usia 6 bulan ada juga giginya yang sudah muncul sejak lahir atau yang sering disebut dengan nataltit bahkan ada juga bayi yang giginya belum tumbuh sampai usianya menginjak 1 tahun menurut salah satu dokter bila bayi belum tumbuh gigi di kisaran usia 1 tahun hal tersebut masih wajar usia rata-rata bayi mendapatkan gigi pertamanya adalah di usia 6 bulan namun ada juga yang pernah mendapati seorang anak yang baru memiliki gigi pertama pada usia 17 bulan maka dari itu bunda jangan khawatir karena keterlambatan perkembangan dalam soal tumbuh gigi tidak selalu mengindikasikan adanya masalah pada perkembangannya kebanyakan orang tua juga sering salah mengira bahwa bayi mengiler atau mengunyah jari sebagai tanda tumbuh gigi terutama di usia sekitar 3 bulan namun itu sebenarnya hanyalah aktivitas yang sering dilakukan bayi pada usia tersebut mengiler dan mengunyah jari tidak selalu merupakan tanda bahwa gigi sebentar lagi akan tumbuh namun bila si kecil masih belum tumbuh gigi pada usia 18 bulan segera konsultasikan dengan dokter anak dokter mungkin akan melakukan tes darah untuk menyingkirkan masalah medis tertentu dan bayi mungkin akan dirujuk ke dokter gigi anak hal yang perlu diketahui oleh orang tua mengenai gigi pertama bayi adalah tumbuh di usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun pertumbuhan gigi pertama pada bayi akan sangat bervariasi beberapa bayi mungkin belum tumbuh gigi sampai ulang tahun pertama mereka sekitar usia 3 bulan bayi akan mulai mengeksplorasi mulut dan mulai memasukkan tangannya ke dalam mulut ada beberapa faktor yang menyebabkan bayi belum tumbuh gigi yang pertama yaitu faktor genetik faktor genetik sangat berperan besar dalam menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan gigi pada bayi jika bunda memiliki keterlambatan tumbuh gigi maka kemungkinan si kecil juga akan demikian yang kedua yaitu cedera pada mulut bayi faktor lainnya yang juga bisa memicu terlambatnya pertumbuhan gigi pada bayi adalah trauma fisik atau cedera pada mulutnya cedera yang cukup berat pada area mulut dan wajah mungkin akan mengganggu pertumbuhan gigi pada si kecil yang ketiga yaitu kekurangan gizi bayi yang kekurangan gizi cenderung mengalami keterlambatan pertumbuhan gigi tidak hanya gigi kekurangan gizi juga berpengaruh terhadap beberapa aspek pada pertumbuhan bayi dan perkembangan bayi yang keempat karena adanya penyakit tertentu dalam kasus yang jarang terjadi terlambatnya pertumbuhan gigi pada bayi dapat disebabkan karena kondisi tertentu seperti berat badan bayi yang terlalu rendah hipotiroidisme dan anodontia sebagai orang tua mungkin kesulitan untuk memantau pertumbuhan gigi anaknya maka agar lebih mudah cobalah memperhatikan beberapa tanda berikut yang bisa mengindikasikan pertumbuhan gigi pada si kecil yang pertama mengeluarkan air liur lebih banyak yang kedua menggigit barang-barang di sekitarnya yang ketiga gusi membengkak yang keempat napsu makan akan berkurang dan yang terakhir kadang rewel di malam hari perlu diingat tanda-tanda pertumbuhan gigi yang ditunjukkan oleh bayi bisa berbeda-beda bahkan pada beberapa kasus bayi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun saat giginya mulai tumbuh ini juga masih termasuk normal dan tidak perlu dikhawatirkan pada dasarnya bayi belum tumbuh gigi cukup umum ditemui akan tetapi jika gigi pertama bayi belum kunjung tumbuh hingga ia mencapai usia 18 bulan maka perlu dikonsultasikan dengan dokter anak nah itulah tadi informasi mengenai wajarkah anak usia 1 tahun belum tumbuh gigi semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk anda dan orang-orang sekitar anda lainnya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati